Hai para penonton DRC yang tidak pernah melihat buruang kutub ubanan Ya iyalah orang-orang bulunya pada putih semua kok Tapi mobil yang saya review ini warna merah Nah, ini adalah Honda Brio ya Brio tipe urbanit, RS urbanit tepatnya Ini unit tahun 2021 Dan dijual juga ya Dia, apa sih ini? Dijual di Welkars Auto Bersambung Citra Raya Tangerang Nanti untuk nomor kontak sorumnya bisa saya taruh deskripsi aja Ini Brio RS urbanit tahun 2021 Nah, di urbanit ini dia ada tambahan aksen hitam di bagian bodykit bawahnya itu Jadi dia juga ada tambahan bodykit di tipe RS urbanit ini Aksen hitam di bawah dan emang keliatan lebih ini ya bodykitnya Dia juga ada fog lamp yang berkristal di bawah Grillnya juga warnanya black ya disini Warna black, black glossy Dengan headlamp yang masih multi reflektor standar Untuk mesinnya 1200cc IV-TEC 4 silinder Honda Dengan tenaga 90 horsepower ya Dan torsi 110 Nm Tapi disini dia udah punya modul ABS Unitnya tahun 2021 Nah, velgnya tapi velgnya masih sama aja ya Amat tipe RS standard Dia pake bristen potenja Dengan profil bahannya sendiri 185 55 R15 Dia pake velg 15 inci Bristen potenja Spionnya warna hitam glossy Door handle-nya ini yang beda juga warna hitam glossy ya Dan di bawahnya itu dia side scour-nya warna hitam glossy Ini layout dari door trimnya Dan ini layout dari dashboardnya Dan ini layout dari dashboardnya Samanya ada power door lock, window lock, door handle Sama power window Ada door pocket sama speaker di bawah Dan untuk pengaturan joknya sendiri Dia masih manual dan belum ada head adjuster ya Ini ada untuk buka tanky Ada untuk buka kap mesin di bawah Transmisi Matic ya Ini yang tipe Matic Ada tempat penyimpanan Sama ada kisi AC yang sisi bawahnya doang warna merah Ini Honda yang masih pake buzzer lama ya Brio ini Nih Kayak gini kuncinya Sekarang kita nyalakan Setirinnya modelnya 3 palang seperti ini Dia juga punya SRS airbag juga ya Ini ada audio steering switch Sama disini ada wiper, ada intermittent Sama ini ada saklar, headlamp dan fog lamp Ada sisa bensin, ada posisi personal length, jam digital sama odometer Ini takometernya ya Dan ini ada pengaturannya nih Tripart, average, hour, kilometer balik lagi Dan ini bisa jadi buat dimer juga nih Kalau diputer-puter Pengaturannya sendiri Dia tilt Tapi dia belum telescopic Ini ada tombol hazard Sama ini kisi ACnya Modelnya tuh dia jajar genjang ya Ini bawahnya doang nih, merah nih Head unit dia double din monitor disini Ini AC udah digital dengan tombol-tombol Ini speed fan, ini suhu Ini ada arah semburan Tapi dia belum punya defogger Mau depan ataupun belakang Tempat penyimpanan Tempat penyimpanan K folder 2 Ini socket light Power outlet ya Sama ini transmisinya Matic disini Untuk unitnya yang ini Belum ada kamera mundur ya Belum ada kamera mundur Lalu disini ada part breaknya yang standar Ini ada tempat penyimpanan Dan ini joknya nih Dia warnanya fabric black dengan Sedikit warna sentuhan merah gitu Ada seatbelt disitu Hand grip model fix Sun visor dia ada kacanya Ini sepian tengah DNX view Sama ini sun visor dia Ada kacanya juga Itu ada airbag untuk sisi penumpang depan Di bawah juga ada ini Kisih hasilnya sampai ke bawah sini Nyambung ya Kurang warna merah-merahnya gitu Dan yang di sisi bawah ini ada teksturnya gitu Ini standar lacinya Dan Yaudah Kita turun Ini door trim belakangnya Ya biasa aja sih door trim belakangnya disini mah Ini door handle Ini port window nya Speaker sama ada door pocket Duduk di Belakang ini walaupun city car kecil masih lega nih Selega ya Ada CB pocket dua-duanya lengkap disitu Masih jokori nya juga Penggerak depan yang mau beli ini Headrest Ini adjustable semua Tiga-tiganya meskipun dia gak punya amres Di tengahnya Seatbelt disitu Sama ada hand grip Dan dia ada lampu baca disini Pelafonnya ini warna hitam ya Jadi interiornya ini full black sebenernya Dengan santuan warna merah dikit Ini layout dari dashboard nya Ini lampu-lampu biru tuh Tambahannya Aksesoris Brio RS Tapi dari segi perbedaan fitur Di dalam gak terlalu banyak ya Karena masih banyak dummy tombolnya tuh disitu tuh Rilapur spoiler di atas Ini warnanya two-tone ya Warnanya hitam glossy di atas itu Rem belakang tromo Dan ini desain dari belakangnya Ini Masih gak LED Belum LED ya stop lemnya Masih full bohlam semua Ini logonya Brio RS Tapi gak ada ini urbanit nya ya Tapi emang urban itu yang membedakan Ada tambahin bodi Kifar hitam glossy dengan Fake muffler Ini fake muffler dua-duanya Ini keliatan banget menurut gue nih Kelihatan banget fake nya gitu Dan jujur aja saya kurang suka Fake muffler nya kayak gini nih Dan untuk muffler aslinya tuh dia Satu doang Itu iya Satu doang di kanan Muffler aslinya Karena ini hanya aksesoris mata Viper belakang disini Ini ada rear upboard spoiler Sama emang stop lem Untuk bagasinya dia buka dari dalam Udah ya Tinggal buka dari dalam Dan dia gak full kaca Udah ada panel bodinya Di Brio generasi ini Brio udah keburu fast lift Gue baru review urbanit Tahun 2021 Ketinggalan banget gue ya Nah ini jok nih Delipet kayak gini bisa ya Dan dia pelipatannya full Makanya nih harus dua-duanya Ditarik tuasnya nih Nah Kayak gitu Dan dia bisa Semi rata lantai gitulah Di bawah dia ada Bahan serep ya Velka leng Space saver modelnya Pelipatan joknya pun full Udah Udah dulu untuk review Honda Brio RS Urbanit Tahun 2021 Dadah Unitnya dijual di Velcars Auto Bursa mobil Citra Raya Tangerang Nanti nomor kontak Surumnya bisa Saya taruh deskripsi aja Dadah Wow T' IG During video Phrsing Men Not Mutant One Drove